Selamat menikmati Dan berperfaat bagi di dunia dan akhirat Ayo anak-anak kita berdua ya Sama-sama Sudah siap? Ayo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amda alayhim Ghairil marhbubi alayhim Ghairil marhbubi alayhim Waladdalim Rabbil firli wa dikhalidayya walil mu'minina amin Nah setelah itu Dua mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rsula Rabbi zidni ilma Warazuk li fahma Amin Nah anak-anak bertemu lagi dengan Bu Witia di hari lagu ini Nah di materi pertama ini Bu Guru akan mengajak anak-anak Yaitu menyanyikan lagu air udara api Nah disini Bu Guru akan menyanyikan terlebih dahulu Nanti anak-anak mendengarkan terlebih dahulu Nanti anak-anak bisa menirukan dari rumah Nah coba ya anak-anak dengarkan Satu, dua, tiga Air udara api Sumber kehidupan bagi manusia Air untuk minum Udara untuk bernafas Api untuk memasak Jangan buat mainan Api sumber panas Nanti bisa terbakar Bisa anak-anak? Coba Bu Guru ulangi lagi ya Biar anak-anak lebih hafal lagi Coba ya Satu, dua, tiga Air udara api Sumber kehidupan bagi manusia Air untuk minum Udara untuk bernafas Api untuk memasak Jangan buat mainan Api sumber panas Nanti bisa terbakar Bisa kan anak-anak? Di hari Rabu ini materi kedua yaitu Di LKS halaman lima Majalah anak muslim Nah disini Ada tempat-tempat ibadah Di kota anak-anak Nah tempat ibadahnya itu Contohnya apa saja? Tempat ibadah itu Contohnya Masjid Gereja Pura Wihara Nah disini Nanti tugas anak-anak Yaitu Melengkapi kata Nah disini Ada nomor satu Nah ini ada I sama M belakangnya Nah kita tinggal melengkapi aja Kurang apa anak-anak? Disini tinggal melengkapi Huruf S L sama A Nah jadi Islam Yang kedua Yaitu Budha Disini ada U sama A Nah ini tinggal Nambah huruf U D sama A Nah ini nomornya Keliru anak-anak Ini nomor dua Yang aslinya Nah disana Nyetaknya keliru Terus yang ketiga Ada Keliru Nah yang ketiga Ini ada Agama Hindu Ini tinggal nambah I N sama D Nah yang ketiga Yaitu Agama Kristen Disini ada Suku kata K Sama N Kita tinggal nambah Apa? Tinggal nambah Huruf R I S S T A Kristen Oh ya kok Keliru anak-anak Huruf E Nah Kristen Nah setelah kita Melengkapi kata Kita Di bawahnya juga gitu Nah di bawahnya ini Ada gambar apa? Disini ada Gambar Masjid Disini masih ada Tulisan M S sama I Kurang apa Bu guru? Nah berarti disini Kurang huruf A S sama J S sama D Nah masjid Nah nanti di nomor Satu ini agama Apa? Agama Islam Agama Islam tadi Nomor berapa anak? Agama Islam Nomor Satu Disini nanti Di lingkaran Kita kasih Nomor Satu Nah Yang kedua Agama Buddha Agama Buddha Tempatnya Dimana? Di Wihara Nah nanti Kita disini Tinggal Ngasih Nomor Dua Nah sebelum Dikasih Nomor Anak-anak harus Melengkapi Terlebih Dahulu Kata-kata Yang kurang Bisa kan Anak-anak? Nah Anak-anak Di Hari Repu ini Matari Ketiga Yaitu Tugasnya Anak-anak Nanti Menghubungkan Gambar Kegiatan Dengan Gambar Yang Dibutuhkan Nanti Anak-anak Dibuka LKS Halaman 9 Nah disini Apa Anak-anak? Nah disini Ada gambar Orang kepanasan Terus ada Gambar Sate Ada gambar Sepeda Nah disini Gambarnya Anak-anak Membutuhkan Udara Semua Nah udara Itu untuk Apa? Udara Itu untuk Bernafas Selain untuk Bernafas Untuk apa Saja Anak-anak? Nah disini Kita lihat Banyak sekali Manfaatnya Udara itu Nah disini Misalkan Ada orang Kepanasan Nah kita Juga Butuh Udara Nah ini Nanti Bisa Dihubungkan Disini Anak-anak Dihubungkan Ke kipas Angin Ini Anak-anak Nah disini Nah kalau Membakar Sate Juga Butuh Udara Nah ini Nanti Bisa Dihubungkan Disini Dikipas Ini Nah yang Gambar Ketiga Ini Sepedanya Anak-anak Bocor Nah sepeda Bocor Ini Juga Untuk Udara Nah ini Nanti Juga Bisa Dihubungkan Ke Pompa Nah Bisa Kan Anak-anak Nanti Tugas Anak-anak Yang pertama Tadi Yaitu Apa Tugas Anak Yang pertama Tadi Menyanyikan Lagu Air Udara Api Tugas Yang pertama Anak-anak Nanti Cukup Di Voice Note Dan Dikirim Di grup Masing-masing Tugas Yang kedua Yaitu Menyebutkan Tempat-tempat Ibadah Nah Yang kedua Ini Anak-anak Menyebutkan Tempat-tempat Ibadah Dan Melengkapi Suku Kata Ini Nanti Tugasnya Cukup Di Foto Dan Dimasukkan Di link Tugas Yang ketiga Yaitu Menghubungkan Gambar Ini Nanti Juga Difoto Dan Dimasukkan Di link Nanti Minta Tolong Kemamanya Nah Makanya itu Anak-anak Tetap Semangat Untuk Belajar Dari Rumah Alhamdulillah Semua Tugas Sudah Kita Laksanakan Sekarang Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Menemukan Kepala Dengan Menemukan Surat Al-Asr Agar Apa Yang Kita Laksanakan Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Anak-anak Semuanya Menjadi Anak Yang Sukses Kayak Ibunya Mungkin Di Anak-anak Nanti Ya Rabbal Al-Amin Kita Tentukan Kepala Sekentar Kita Beritah Surat Al-Asr Tangannya Dianak Semua Doa Keluar Rumah Bismillah Hittawa Kepala Dua Al-Allah La Mawla Walakum Wata Illah Dillah 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 Artinya Dengan Nama Allah Aku Berserah Dini Kepadanya Dan Tiada Daya Upaya Melainkan Dengan Pertuluhan Allah Alhamdulillah Wabarak Amin Sampai Jumpa Dengan Bum Fitri Dengan Matari Pembelajaran Al-Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh